Kembali bersama kami Mirsa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kapolri sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi 3 DPR. Terutama terkait beredarnya diagram konsorsium dan diagram kerajaan Verdi Sambo yang dapat mengesankan terjadinya perang internal di tubuh Polri. Meruah institusi Polri dipertanyakan sejumlah anggota Komisi 3 DPR salah satunya Wakil Ketua Komisi 3 Desmond C. Mahesa. Desmond mencecarka Polri Jenderalis Tio Sigit Prapowo terkait beredarnya diagram-diagram termasuk viralnya diagram konsorsium 303 dan diagram kerajaan Verdi Sambo di media sosial. Beredarnya diagram dengan versi berbeda seolah menimbulkan kesan adanya perang di tubuh internal Polri. Bias dari semua ini tidak pedang muncul suatu diagram-diagram yang seolah-olah saling balas-membalas. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu perang di dalam tubuh Polri. Ini juga yang banyak dipertanyakan. Saya harap di rapat hari ini semuanya terang beneran agar pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita selesaikan hari ini agar kita melihat proses peradilan kita lebih fokus ke sana. Yang ada hari ini adalah bias-bias yang membuat Polri jadi semakin terpuruk. Isu kerajaan Sambo dan diagram konsorsium 303 viral di media sosial dalam diagram tersebut memperlihatkan nama sejumlah jenderal dalam kegiatan judi online di beberapa daerah. Dalam diagram juga diperlihatkan skema aliran uang haram judi online mulai dari bandar judi online hingga sampai ke jenderal yang namanya dicatut dalam diagram. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Ingat kepercayaan